Intro Kedemu lagi sama gue Harun Semaribina Nah, gue lagi di The Elite Showcase 2023 Acaranya rame banget Terus, hari ini High Acer nurunin sekitar 12, 13 mobil ya? 12 atau 13 mobil, kalo ga salah 13 mobil 3 dari gue, habis itu ada Mas Fitraheri Masak Barais Ada O Medwin sama dari Project High Acer sendiri Nah, kali ini gue akan membahas mobil gue yang ikut The Elite Showcase ini Nah, gue nurunin salah satunya yang pertama adalah SL500 Mobil ini udah perubahannya, kalian udah liat ya perubahannya kemarin Ganti velg, kanan kiri, ya kan pasti kanan kiri ya Persiapan yang gue lakuin untuk mobil ini, kemarin gue detailing aja Ya, ngerapihin semua beberapa part-part yang udah, menurut gue masih di... yang ada kurang-kurangnya lah Terus kemarin kan Cabrido sempet ga bisa dibuka Nah, Alhamdulillah kali ini Cabrido bisa kebuka Terus apa lagi ya? Ya, spek mobil ini tuh, seperti yang gue bilang sebelumnya Nah, ini udah full convert ke SL65 Black Series AMG Terus abis itu, apa lagi ya? Air Suspension pake Air Land, velg pake S&Force, ban akselera Terus, udah sih ya itu aja ya Nah, kita lanjut ke Porsche Boxster Nah, Porsche Boxster ini tuh udah sama kayak kemarin ya Sama kayak kemarin, udah gue rapihin semua Persiapan untuk mobil ini, kemarin hanya detailing sama coating Jadi, tetap sanding di Win Auto Care Semuanya udah aman Kalo modifikasi yang sudah gue lakuin Nalpot pake ORD exhaust, full system Velg pake HS Air Force Terus, ban pake akselera Apalagi ya Ganti warna, cek Terus, pake cool and light, kece filmnya Udah itu aja sih Jadi, persiapan kali ini tuh ga terlalu Ga terlalu banyak, tapi capek Karena gue ngeluarin 3 mobil Jadi, misalnya ini lagi di Win Auto Care SL65, eh, sorry SL500 lagi di F1 Jadi, gue harus tek-tok sana sini Tetap ya, walaupun minor-minor, tetap harus di cek terus gitu loh Jadi, itu agak yang bikin capek sih Apalagi ya Oke, kita lanjut ke seri 7 ya Seri 7 Nah, ini nih Ini sih bukan minor change ya Ini major ya, jadi banyak banget yang dirubah mobil ini Ini yang bikin gue capek banget sih, si mobil ini Jadi, kemarin habis white body Terus, habis itu depan juga udah White body juga Yang diganti, banyak banget yang diganti Kemarin pengerjaan lama tuh Ganti warna sama white body depan belakang Jadi, itu yang jadi permasalah adalah fender belakang Kemarin kan dipotong Karena fender asinya ga ada Halo masih Karena fender asinya ga ada, gue harus ngebentuk ulang si fender belakang Terus habis itu depan tuh Permasalahnya adalah fender ini kan aluminium Jadi, harus dibikin ulang Dicetak ulang lagi Terus, di white body ulang lagi Nah, Bo Seri 7 ini udah ganti Bumper depan belakang tuh pake M Sport Habis itu Seal plate nya udah pake M Sport juga Terus, apa lagi ya Grill juga diganti Lampu diganti yang facelift Grill pake yang udah facelift juga Spion pake yang sudah retrack Jadi, bawaannya 730 LE itu ya Spionnya belum retrack dan ga ada Eh, udah retrack Tapi ga ada sen nya Nah, yang ini Ada sen nya Sebenernya berbeda cuma ada sen Sen di spion aja sih Terus habis itu udah Moles Jadi, Kamis malam itu mobil masih Proses kecet Beberapa bagian kayak mesin Memper depan sama memper belakang Jadi, ini project buru-buru di cast out open kemaren Preparenya Preparenya ya Waktunya aja yang terlalu mepet aja gitu Kalo misalnya dikasih waktu beberapa hari lagi Mungkin akan lebih maksimal Gitu Sebenernya sih udah cukup sih Teman gue masih agak Sedikit lagi aja Nah, kalo yang belakang Gue pake ganti Bumper M Sport juga Terus Kenalpot udah ganti pake Tech Pro Nah, Kenalpot udah ganti Tech Pro Tapi dia pake Movertip lagi dari M Sport Jadi, ini adalah kit bawahnya dari M Sport Jadi, ada spoiler chrome-nya Ini mesti diketung ulang lagi kemaren Nah, mobil ini udah di-cet ke apa ya Pake belkot pen Finish, apa namanya Warnanya Oxford Green Metallic 2 Jadi, kalo kalian liat partikelnya ini ada metallic-nya Nah, ini ada metallic-nya Kalo kayaknya sih menurut gue sih metallic-nya agak biru ya Terus, shifting color-nya itu kalo misalnya dia gelap agak hitam warnanya Kalo kayaknya sih kayak gitu sih Cuman ya itulah Kalo kalian liat dari berbagai sisi Ini hitam dan ini beberapa hijau Oh iya Ini body chrome-nya Ini aslinya dia gak chrome ya Aslinya ini hitam Terus, ganti sama yang chrome Terus, apa lagi ya Hmm Shield plate diganti Terus kemaren BPK-nya ini gue Harusnya kan warna merah Terus gue cet ke silver Silver-nya itu silver doff BPK-nya juga pake Acer Habis itu gue cet lagi Kali ini gak doff tapi pake yang gloss Maksud gue supaya gloss itu biar gampang dibersihin aja sih Terus, apa lagi ya Lampu belakang sih gue belum ganti Gue pengen ganti yang M Sport sih lampu belakangnya Yang udah facelift Cuman bedanya sih sama facelift gak terlalu ya Dia agak smoke dikit sih yang facelift Tapi nantilah kita liat nanti Lagian nafas dulu kali ya Nah dalemnya Nah ini kan udah ambilan light ya Mobil ini Terus Si shield plate-nya udah ganti pake M Sport Ini maksud gue yang M Sport Terus yang dari tatakan kaki itu juga udah M Sport Apa lagi ya Speedometer juga udah ganti pake yang Apa ya Digital Terus Gue sampe lupa Oh sweat-nya 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 ini ganti pake yang udah sweat Eh sweat-nya lagi roof Roof-nya ini Pelakonnya pake yang sweat Jadi ini harusnya Apa namanya Bates tapi gue ganti pake yang sweat semua Satu mobil ini yang atas Belakian atas gue ganti sweat Black sweat semua Terus apa lagi ya Udah lupa gue Terlalu banyak ya ke modifikasinya Udah sih kayaknya itu aja ya Jadi Kali ini sih yang gue rasain agak lebih capek aja ya Elite kali ini Karena gue nurin 3 mobil Jadi preparationnya Bener-bener Gak bisa Gak bisa fokus gitu Kalo Saran gue buat kalian Kalo kalian lagi Bangun mobil Modifikasi mobil Itu lebih baik Selesaikan satu Baru lanjut ke berikutnya Kalaupun kalian Mau modifikasi dua mobil Yang salah satu itu harus minor Jangan dua-duanya itu yang major Maksud gue major tuh sampe Ganti Nge-check Terus Weight body Nah Gue gak tau sih kalo kalian Tapi kalo gue tuh lebih sering Gue suka orangnya nge-check langsung ke dalam Project yang sedang gue kerjain Jadi supaya gue kalo ada Apa Miss sedikit Gue bisa langsung koreksi gitu Itu aja yang Tiap hari kita datengin bekel Tetep ada aja yang kurang-kurang Nah itulah Modifikasi tuh kayak gitu Jadi kayak Gak selamanya Kita mengerahkan langsung ke bengkel Pasti kan ada Sesuai yang Ada aja yang kurangnya Kita mesti Mesti Kontrol lah Gitu loh maksudnya Jadi kalo misalnya pilih bengkel Kalo biasanya yang dekat rumah Yang bisa kalian Kontrol lebih cepet Gitu loh Lebih baik Oke Jadi itu aja Acara daily showcase ini rame banget Terus abis itu Gue cape banget Gitu loh Harus urun tiga mobil Tapi seru banget Sama ASR Jadi gue happy banget Jadi Intinya Kalian Gak akan nyesel Kalo datang ke daily showcase Banyak mobil keren yang ada disini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Jangan lupa like Fourteen Terima kasih telah menonton!